Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol A.D. Ari menyampaikan, pembunuh perempuan yang berinisial R35 tahun yang tewas dengan wajah hancur di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, telah diringkus di kediamannya. Usai menghilangkan nyawa wanita, Wopen Beo, berinisial R.D. Kostanya, pelaku Niko Yandiputra membuang jasad korban ke aliran Kali di kawasan Teluk Pucung, Bekasi. Adapun indekos pelaku berada di Jalan Raya Perjuangan, Gang Kaum, No.35, Kecamatan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pembunuhan dilakukan pada 10 April 2024. Hal itu diungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wirasatia Triputra. Pelaku membawa jasad korban memakai sepeda motor, untuk menuju ke Jembatan Besi, Bekasi. Di sana ada sebuah kali lalu jasad dibuang begitu saja. Pihak kepolisian mendapatkan informasi penemuan mayat. Mayat korban ditemukan pada 13 April 2024 di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Diduga mayat korban hanyut selama dua hari. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa TKP penemuan mayat tersebut itu berada di Jalan Dermaga Ujung Pulau Pari, RT02 RW4, Pulau Pari Kepulauan Seribu. Sedangkan TKP Pembunuhan ditemukan untuk TKP Pembunuhan berada di Kos-Kosan, di Jalan Raya Perjuangan, Gangkaum, nomor 35, Kecamatan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi yang terjadi pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.30. Jadi kami jelaskan bahwa kejadian pembunuhan itu tanggal 11 April, sedangkan mayat ditemukan pada tanggal 16 April. Ulangi, mayat ditemukan tanggal 13 April. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!